Kecelakaan maut di Tol Cipali, bus tabrak pembatas hingga terbalik. Bus Pohandoyo mengalami kecelakaan di KM72 Tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut menewaskan 12 orang dan melukai 7 lainnya. Kabit Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo mengatakan kecelakaan maut tersebut terjadi pada Jumat, 15 Desember 2023, sekitar pukul 15.40 WIB, tepatnya di KM72 B Jalan Tol Cipali. Bus semula melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta. Bus, dengan jumlah penumpang sebanyak 20 orang yang datang dari arah Cirebon menuju arah Jakarta, kata Tompo dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat 15 Desember. Setiba di lokasi, bus tersebut hilang kendali hingga menabrak guardrail. Kendaraan tersebut pun terbalik hingga miring dan melintang di ruas jalan tersebut. Di jalan yang menikung ke kiri, diduga pengemudi kurang antisipasi sehingga kendaraan oleng tidak terkendali menabrak guardrail. Selanjutnya, kendaraan terbalik miring roda kiri di atas di badan jalan menghadap arah selatan, jelasnya. Akibat kecelakaan tersebut, 12 orang penumpang meninggal dunia dan dievakuasi RS Abdul Rojak. Sementara itu, 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Akibat dari kejadian tersebut, sementara 12 orang meninggal dunia, 3 laki-laki, 9 perempuan, DRS Abdul Rojak. 7 orang luka ringan, 5 laki-laki, 2 perempuan, DRS Siloam, ujarnya. Sopir dilaporkan selamat dalam insiden kecelakaan maut tersebut. Saat ini petugas masih mengevakuasi bus tersebut. Terima kasih telah menonton!